Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iksananggap Sumatero Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang build di road ya sebenernya sama aja sih kayak video sebelumnya tapi saya akan kasih tau lagi ini yang terbaru ya guys ya update bulan Maret tahun 2020 jadi kita langsung aja ke buildnya sebelum nanti kita tonton gameplaynya ya jadi buildnya seperti biasa kita menggunakan sepatu rapid boots Raptor Macet Wings Queen Endless Battle BOD dan BOD sebenernya ini BOD yang terakhir ini bisa kalian ganti dengan apapun itu ya nah kenapa saya pake rapid boots karena supaya larinya kenceng aja jadi ketika kita gak nge-hit apapun atau gak di-hit maka larinya akan nge-boot bro jadi lebih cepat untuk roamingnya untuk ngerajia janggal musuh nah terus build yang wajib kalian buat yang sering saya kasih tau ke kalian adalah Raptor Macet kenapa? karena Raptor Macet ini damage ketika statnya sudah 15 itu bisa sampai 90 damage ya dan juga 15% penetrasi fisik nah langsung dilanjut dengan Queen Swing Queen Swing ini gunanya untuk supaya ketika darah kalian di bawah 50% kalian itu akan kebal guys jadi sekitar di courting lah physical damage dari musuh itu 40% jadi kenanya cuma 60%an dan selanjutnya adalah Endless Battle kenapa Endless Battle? supaya kita mendapatkan movement speed life steal dan juga true damage karena D-Roth ini sangat sakit sekali untuk skill 2 nya di combo dengan execute ya guys jadi kita cuma pake skill 2 aja udah bisa nge-kill gitu kan dan terakhir adalah Blade of Despair Blade of Despair ini manfaatnya untuk movement speed nya supaya lebih cepat dan juga damage nya 170 damage itu sangat cukup dan juga pasifnya ketika darah musuh di bawah 25% 50% maksud saya damage tambahan ke D-Roth itu nambah sekitar 25% jadi semakin g-g dan untuk emblem nya emblem yang saya gunakan adalah Assassin dan kebetulan ini saya menggunakan akun kecil saya jadi walaupun belum level 60 emblem nya tapi akan tetap sakit kalau kalian sudah mencapai level 45 ya dari emblem nya karena kita membutuhkan spell andalan kita yaitu bukan spell sih tapi special emblem yaitu Killing Spree Killing Spree ini ketika kita nge-kill musuh kita itu akan mendapatkan darah tambahan sebesar 15% dan juga movement speed sebesar 20% jadi langsung ngacir guys habis nge-kill langsung cabut ya guys ya dan untuk komposisinya seperti biasa Agility dan juga Invasion kalau Agility ini sudah jelas untuk larinya supaya cepat dan kalau Invasion supaya skill 2 nya lebih sakit lagi oke dan untuk battle spell nya seperti biasa saya menggunakan Execute karena DROT saya adalah DROT pembunuh ya walaupun kita mainnya di offline tapi saya akan menjadi DROT yang sangat pembunuh tapi dalam kesempatan video kali ini kalau gak salah DROT saya ini di mid laner ya guys ya karena timnya nge-troll tapi gak masalah karena kita tuh jago jadi gak masalah walaupun timnya nge-troll ya jadi kita langsung aja ke in-game nya let's go oke guys jadi kalian bisa lihat sendiri temen saya ini Nana Legend ya guys udah Legend pake Nana jadi pusing ya tapi untungnya ada Kufra Aldous ini gak guna banget ya dan ada Claude lumayan lah buat clear-clear minion itu cepat Claude ya jadi saya ini bener-bener kerja sendiri gitu di dalam tim ini saya gendong semuanya sampai menang ya guys ya nah disini saya ambil mid lane ya kenapa ambil mid lane karena ya saya jago gitu kan saya tuh udah tau yang lainnya tuh cupu jadi ya saya ambil mid lane aja daripada saya kasih ke Claude kan gak masuk akal kalau saya kasih Claude mid lane ya yang ada nanti kita kalah nah disini langsung saya beli item jungle dulu ya supaya apa supaya lebih cepat nanti nge-jungle oke disini kita clear-clear biasa aja sih soalnya masih level awal-awal masih berat ya clear-clear minion biar dapet level oke langsung kita harus ambil Little Wanderer sih harusnya ya tapi kayaknya saya langsung ke bug karena ketika dirot menggunakan buff biru maka cooldown skillnya itu akan cepet banget jadi kalian yang pake dirot solo rank nih mau mythic legend epic ambil aja semua buffnya bodo amat asalkan kalian jago kalau kalian gak jago ya jangan diambil nanti kalian jadi beban doang oke kita langsung sikat ya hayabusanya karena saya udah level 3 auto sakit tapi ternyata hayabusanya kabur jadi kita langsung sikat aja grognya sama aja sih oke lihat mereka kabur belum ambil buff ya jadi kita ambil Little Wanderer nya dulu supaya ada regen darah nanti baru kita sikat hayabusanya oke kita langsung meluncur ke hayabusa ya karena kita udah level 4 ya jadi udah ada ulti ini auto sakit sih pake skill 2 aja udah mati ya grog ya tuh kita langsung ulti execute nice first blood nah disini gobloknya kufra guys ya ngapain ngebuff udah tau hayabusa tuh ada ray 3 ya guys ya aduh tolol banget sih itu sengaja saya gak ngehit buff itu supaya kita nyerang hayabusanya aja langsung gitu kan daripada nyerang buffnya jadi dicolong kan nah kita kalo main di road ya versi just IAK ini kan kita pake item raptor macet nih nah mau gak mau kalian tuh harus banyak ngejungle ya guys ya supaya stacknya lebih cepet penuh oke disini di road sini gak mau diem ya langsung roaming-roaming gitu kan kita sikat aja hayabusanya kita ambil ya dan kayaknya balik lagi disini hayabusa nah disini bodohnya hayabusa tuh balik lagi guys udah tau kita nih agresif ya dan dia ke-keh balik lagi guys gak tau kalau hayabusa kita ini gak eh hayabusa jarot kita ini galak ya jadi ngaco saya ngomongnya oke kita masih sikat aja cuman pake skill 2 saja mati dia ya makanya kalau kalian main di road kalian tuh harus jago menggunakan bar merah yang ada di bawah dan juga pastinya adalah skill 2 nya ditambah harus jago execute dan dia mati ini kayaknya geroknya dilempar ya sama si jawa dia pake skill 1 tapi dilempar gg banget sih ini kocak sih coba kalau saya jago ngedit itu saya jadiin kocak tapi saya gak jago ngedit oke kita ngebuff sikat ya buffnya clear meon oke kita clear clear santuy oh dia tadi mau nyolong ya si cloudnya mau nyolong buff punya saya akhirnya saya ambil karena di road saya ini harus pake 2 buff supaya lebih OP jadi kalian yang nonton tutorial saya pasti kalian langsung auto gg ya guys gak usah mikirin tim guys yang penting kalian sikat aja semua buffnya yang penting kalian bisa gendong kalian harus percaya diri bisa gendong ya kalau kalian noob ya sama aja bohong tuh lihat gerok aja langsung jadi tie guys ya betapa mudahnya gitu apalagi jauh head jauh head mah easy dia mati walaupun gak kita hit ya guys ya memang mountain ini bego guys ngebug ya saya gak ngehit gak apa bisa ngekill cuy oke kita langsung aja push ya tuh ratenya karena tim kita ini sangat cupu dan hanya mengandalkan di road saya jadi mau gak mau kita harus sikat semua farmingan semua buff dan semua hero ya semua satu paket kita ambil ya guys ya karena memang kita yang akan jadi pahlawan aldous cuy mmr 3000 ya tapi mainnya noob aduh sayang banget ya guys ya kalau kita mah di road mmrnya 1000 aja juga udah jago dia pake aldous tuh free farm bro tapi gak jadi cuy goldnya beda jauh ya lihat point gold saya 4000 dan aldous hanya 1700 kan easy banget ya oke disini saya langsung selesai bantai execute oke mantap sekali memang kita ini idola ya grok juga walaupun lagi sosorodotan dia mati guys karena di road kita ini luar biasanya dan langsung selesai triple kill oke mantap harusnya ini saya maninyak ya guys ya tapi di sampah ya gak masalah lah yang penting tim saya gak terlalu beban ya gak apa-apa kita kasih kill satu hiburan ya biar cloudnya itu ada motivasi bahwa dirinya itu jago padahal sih enggak ya guys ya ini cupu banget ya oke kita ambil buff birunya ya karena mau gak mau kita harus ambil semua buff karena kita yang akan menggendong tim oke mantap dan kita ambil buff merah langsung jadi buff merah itu untuk true damage dan nge slow musuh buff biru untuk cooldown skillnya ini kombinasinya sangat bagus ya guys ya dua buff dipake di road beuh land of dawn auto jadi warung pojok ya guys ya tempat kita mojok nah ada grok disini langsung saja skill 2 dan dia ini sebenernya apa spell flam suit itu harus di nerf ya guys ya karena spell flam suit ini kocak banget cuy cooldownnya cuma 35 detik anjir oh legendary disana jauh headnya jadi creepypik aduh groknya ini dia pake ulti buat kabur buat apa percuma oke item disini kita lupa ngebahas ya disini saya udah langsung jadi wings queen otomatis kita ini susah mati ya guys ya pasti auto kebal belum damagenya dari raptor macet ini sangat kuat sekali ya kita liat dan item selanjutnya adalah endless battle kenapa endless battle seperti tadi saya jelaskan di awal endless battle itu untuk membuat true damage buat si skill 2 di roadnya di roadnya ya guys ya karena skill 2 di roadnya sangat sakit sekali dia menggunakan penetrasi fisik ya apalagi kalau ditambah dengan endless battle wah auto gegel lah kita langsung clear aja minyan ya supaya apa kita langsung clear supaya aldus gak dapet setak bro karena aldusnya cupu percuma dia farming skornya aja 0-0-1 kan ini udah kayak udah kayak james bin ya guys ya kalau disini grupnya cari ribet guys tapi saya gak berani masuk ya guys ya karena saya lagi nyari mvp gantuk guys mvp nya buat apa sih bang buat kalau push mmr itu mvp nambah poinnya lebih besar ya guys ya jadi kalau kalian mau nge-push top global kalian mesti mvp ya supaya ya gitu supaya lebih cepat naiknya oke endless battle disini saya belum jadi-jadi kenapa lama banget oh geroknya apa yang terjadi apa dia mau maju tidak saya langsung saja ke bawah ya guys ya cari nge-kill yang banyak supaya kita jadi mvp wah legendary cuman skill 2 doang bro mereka langsung pada mati ya cupu banget anjir ranger oke kita farmy juga kita sikat mungkin mereka pada diem lagi saling bacet ya guys ya karena memang susah kalau di rod yang mainnya jaz iak semua pasti rata ya guys ya oke kita langsung clear-clear aja minion tengahnya ya disana ada grok juga grok ini udah pasti gak guna ya guys ya karena kita udah punya endless battle dan raptor macet itu kalau di combo-kan dengan skill 2 be auto sakit cuy karena skill 2 itu ngurangin armor physical attack eh physical defense dari musuh ya guys ya jadi auto kerupuk lah pokoknya langsung jadi empuk ya ini jauh head aja liat nih ya skill 2 aja langsung trot oke langsung ulti saja cakep dan execute penyelesaiannya penyelesaiannya dan jauh head pun langsung tiada ya guys ya suntahlilan tuh jauh head kita udah kill 12 sangat easy sekali main dimitik ya guys ya ini makanya buat kalian yang ingin menggunakan jasa joki tim iaka langsung saja hubungi aku di instagram at iksanangakusuma atau linknya ada di deskripsi supaya kalian gak di legend abadi terus ya guys ya kita udah kill 12 ini udah gak ada lawan ya bahkan satu lawan 5 aja kayaknya masih bisa hidup si dirutnya item udah jadi level udah mau 15 kan pokoknya udah GG sih ini ya kita kurang buff merah ya kita push aja dulu ya supaya objektif karena kalau kita main ngekill banyak gak ngepush itu sama aja bohong ya guys ya gak bakal bisa menang yang paling penting itu kita ngepush dulu oke kita clear-clear minion dulu supaya gak comeback ya karena saya sering kejadian kita udah ngekill banyak tapi gak ngepush itu kalah ya sangat percuma sekali disini kita udah GG sih kita tinggal loncat-loncat aja bisa ngekill ya item selanjutnya adalah BOD guys ya atau Blade of Despair supaya menambah tambahan damage yang sangat kuat nah ini dia nih mantep cuy kita udah mau jadi BOD udah kerat ya cuy wah disini kayaknya bakal diperkoso saya ini tapi enggak lah saya kan jago ya guys ya oke disana ada Rafaela apakah akan tercidup ternyata tidak dan saya nunggu buff sebenarnya karena buff merah untuk diroot itu sangat butuh ya guys ya untuk nge-slow musuh dan true damage kayak gitu lumayan loh ini saya langsung ulti guys kompon yang sangat bagus antara nanat dan juga diroot dan apa yang terjadi langsung saja rata disana cloud masuk cloud masuk dan disana grok langsung saja double kill mati ternyata musuhnya easy sekali kita udah nge-kill 15 guys ini mythic atau epic ya guys ya aduh wah ya busanya nekat cuy gila loh enggak mikir deh ya kalau diroot kita ini GG dan kenapa mereka enggak surrender kan kita ini udah susah dikill gitu mereka masih kukuh aja pengen main ya kalau saya jadi mereka langsung surrender sih serius udah capek ya gak bakal bisa menang mereka walaupun bawa bruno ya dan ini tim saya ini bener-bener saya gendong cuy yang lain itu cuma numpang doang anjir parah banget sih ya tuh lord aja saya yang kill ya ini kalau gak ada saya nih tim saya kalah sih fix ya harusnya karena gameplaynya lucu cuy emang beda beda kelas ya guys ya kalau orangnya sering numpang win dan orang yang solo ranketnya jago kayak saya ini pasti beda cara main ini hayabusan mau kemana anjir hayabusanya noob cuy dia tuh gak bakal bisa nge-kill saya dan gak bakal bisa lari ketika dikejar oleh pro diroot jas iaka wow aldosnya double kill ini udah menit berapa cuy baru double kill gila saya nge-push-nge-push aja sih ya karena takutnya comeback cuy kalau gak dipush ya walaupun sebenarnya udah menang sih iya tinggal revela doang anjir saya kill aja lah oh ternyata tidak disampah clone gak bapak hiburan ya guys ya dan pada akhirnya adalah ya saya jadi raja cuy di dalam match ini musuhnya terlalu noob ya kita lihat 16.03 dengan poin 13.99 oke guys mungkin cukup sekian ya tutorial build emblem dan gameplaynya gimana dan serta reaksi sebenarnya jadi buat kalian yang ingin menggunakan jasa joki tim iaka bisa langsung hubungi akun instagram etik sana gak kusuma dan perlu kalian ketahui ini adalah akun semuruh saya dan jangan lupa untuk subscribe channel iaka gaming ini supaya lebih berkembang lagi dan follow instagram saya di atanggabar start to etik sana yang harus sumetis ya oke terima kasih telah menonton wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan buat kalian jangan bermain mobile legend berlebihan oke sampai jumpa di video-video saya yang lainnya dan jika ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar and see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati